Hai berjumpa lagi dengan saya DBS elektrik dalam video saya kali ini saya akan membagikan cara membuat dimer listrik jadi dimer ini dipungsikan untuk meredupkan lampu atau bisa juga untuk memperlambat putaran bar mesin gerinda dan lain-lain jadi skemanya ini ini banyak sekali di internet kita bisa download yang seperti ini untuk skemanya eh untuk komponennya disini saya menggunakan PT-138 ini teriak PT-138 ini diak PR100 seperti ini nih ini teriaknya ini adalah kondensator keramik 100 nanoparat saya gunakan 450 volt ini adalah resistor 1 kilo dan ini adalah potensio ini di di sini yang saya pakai adalah 50 kilo seharusnya 220 kilo jadi untuk masang ini saya akan pasang di PCB bolos atau PCB bolong ini pertama saya akan pasang dulu untuk teriaknya jadi ini ada kalau mengganti seperti ini ada T1 T2 T3 ini saya akan pasangkan disini seperti ini adalah T1 T2 T3 sedangkan T1 ini ini dengan kondensator keramik berarti T1 saya akan pasang di sini seperti ini seperti ini seperti ini seperti ini terus T2 ini ada resistor saya akan pasang di kaki yang sini sedangkan T3-nya adalah T3-nya adalah T3-nya adalah T3-nya adalah diak saya pasang disini saya pasang di sini saya pasang di sini Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kaki-kakinya sudah terhubung. Di sini saya akan pasang potensio. Dan saya akan sambungkan dari resistor dulu. Berarti resistor ini saya akan sambungkan ke sini kaki yang potensio yang nomor 1. Jadi saya akan solder. Jadi kaki resistor ketemu dengan kaki potensio yang pertama. Yang satu yaitu saya solder. Sedangkan ini adalah kaki diak. Kaki diak di sini ketemu dengan kaki kapasitor. Jadi ini ketemu dengan kaki yang sebelah sini. ini bila tidak sampai kita bisa sambung dengan menggunakan kabel. Ini saya solder dulu. terima kasih. Terima kasih. kaki diak. Kaki diak diak diubungkan dengan kaki kondensator. seperti ini. Seperti ini. Ini kita dari kaki kondensator kita hubungkan ke kaki resistor. Maksud saya ke kaki potensio. seperti ini. sedangkan ini. Sedangkan ini akan saya jumper. Jumper ke kaki potensio yang tengah. seperti ini. seperti ini. Sekarang kita pasang untuk kabelnya yang ke stop kontak. Sekarang kita mau test. Ini kalau dilihat di sini di T1 ini menuju lampu atau menuju stop kontak. T1 yang sebelah sini. Kita pasang kabel. Kita pasang di sini. Kita pasangkan di sini. Sedangkan ini adalah kabel stiker. Kabel stiker. Jadi kalau dilihat di sini ketemu di T2. Berarti T2 yang tengah. Nah. Jadi yang satunya ini. Kita pasang di T2. Jadi nanti bentuknya seperti ini. kabel stiker. Kabel stiker ada dua. Yang satu masuk ke T2. Yang satu masuk ke stop kontak. Nah itu kita tes. Saya tes dengan menggunakan lampu. seperti ini. Jadi di meredah bekerja. Jadi lampu kita bisa redupkan. Bisa kita terangkan. Seperti ini. Ini. Kalau ini adalah potensiunya. Kita bisa putar. Untuk redupkan. Kita buat terang. Atau kita buat redup. Seperti ini. Atau kita bisa matikan sekalipun. Jadi ini adalah dimer listrik sederhana. Nah. Skema nya nanti bisa di download. Di internet. Banyak sekali. Skema ini. Jadi dari skema ini juga. Bisa bekerja. Seperti ini. Selama menggunakan komponen yang benar. Dan penyambungan di kaki-kaki komponen secara benar. Dan sekarang saya akan. Tes. Dengan menggunakan bor. Seperti ini. Bor akan saya colokkan di sini. Ini akan posisi. Di. Saya kunci. Untuk saklarnya bor. Seperti itu. Sekarang saya akan. Colok ke listrik. Seperti itu. Saya akan putar potensi. Terima kasih. Jadi dimer ini. Tidak hanya digunakan untuk lampu. Tapi bisa juga digunakan untuk bor. Bisa diperhatikan. Putaran bor. Sangat kecil sekali. Bisa ditambahkan. 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 Dan ini adalah. Seperti itu. Mati. Dan bor. Bisa diperlambat. Seperti itu. Atau dikencangkan. Seperti ini. Mungkin. Hanya ini. Video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Dan terima kasih.